Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel SKR Sinecos hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bobok kenal pot bebek nih bro ya kayaknya jarang gua ngungkap bebek ya karena kebanyakan metik aja dan metik itu tebusannya juga cukup lumayan banyak ya bro dan hari ini kita ada sebuah materi kebetulan dari Yamaha jukiter lama apa gitu berapa ini yang tahu silakan tulis di kolom komentar kayaknya jukiter burung hantu nih atau burung selepuk dan sih semangat ini juga sayangnya udah bekas kebukan juga orangnya minta lebih teriak ngoboknya setiap us oke ini udah dikeluarkan ya sedalamannya seperti ini gas bulu kuning kita keluarkan dulu gas bulunya tarik aja oke kita sambil nunggu gas bulunya dikeluarin kita lihat dulu di bagian saringannya saringannya disini diameter 35 ini kayaknya kalau mata gua ngeliat kalau nggak 35 32 32 dan kayak gini ya berborin udah kosong ini gas bulunya yang sudah hitam dan ini udah bekas bubukan juga ini mau kita buat suaranya lebih kereak kata yang punya ya eh kayak gini udah kosong ya bro jadi kita nggak perlu merubah nggak perlu ngebuang ini kalau gua buang nih pasti bopeng atau gosong semua ya jadi karena lapisannya dibuang kita langsung buatkan saringannya aja dilihat dulu ya saringan yang sekarang ada bisa kecopet nggak mau kancun coba lihat dulu ini bisa jadi dipotong aja oke dipotong aja ini dikecilin dulu potong dulu disininya terus kita potong lagi di bagian sini oke seperti itu jadi silahkan buat mas bro dan pak bro yang baru mengklik video ini silahkan disobrek dulu ya biar bisa tahu perkembangan seputaran kenalpot dan Insyaallah kita akan upload video setiap harinya daya ada informasi dari kita oke kita tunggu proses lainnya karena saringan wajib dibuat dan wajib dipotong dulu ya yang namanya oke bro ini akhirnya gua ganti ya pakai diameter 38 kayak gini terus di bagian saringannya kayak gini juga ya bro masukin ke dalamnya dan ini saringannya karena orangnya minta suaranya katanya teriak dan tempreng banget ya gua buat kayak gini ya bro ya jadi lebih besar-besar daripada yang tadi yang dari awal ya kayak gini oke kita masukkan ke dalamnya seperti ini aja udah coba ada draket oke kayak gini terus kita isi gasbul ya bro nah gasbul ini gasbul putih kita gunakan masih lembaran terlalu tebal ya aba ya 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 oke sedikit informasi lanjutan bro dimana ini kenal potnya Jupiter terus ini lehernya gue gak ngerti juga ya jadi ini mau dipasang yang ini bro lehernya jadi mau gak mau coba dulu kita ya karena ini request dari yang punya ya gue gak bisa apa gak bisa gimana lagi ya jadi yang punya mau lehernya pake ini cuma mau pas apa kagak kita potong dulu aja ya jadi yang ini potong terus yang itu juga udah dipotong ya jadi ada pergantian di bagian leher ya kalo gue suruh ganti yang standish pun belum tentu orangnya mau dan orangnya yang mau pake yang ini ya brewe kita laksanain aja dulu ya mudah-mudahan ini bisa terpasang dengan baik seperti itu bro bisa terpasang bisa oke jadi kayak gini ya bro oke jadi lehernya macam kayak itu bahan yang nempel yang tadi aja ya cuma slensernya aja dibobok dan diganti nanti kita akan coba pasang di motor hasil suaranya seperti apa simak aja tibianya sampai dengan selesai atas kekurangan dan kelebihannya silahkan kalian nilai masing-masing tulis di kolom komentar ya brewe enggak kuat starter enggak enggak oke sudah aku pasang ya brewe ini kayaknya ini cerik amat ya oke nah ini diameter belakangnya 38 tapi kok kayaknya ini amat suaranya saringan pendek tapi teriaknya enggak ngabisin gitu brewe oke leher pakai punya dia bawaannya tadi ya oke suaranya seperti ini brewe selamat menikmati oke sampai disini dulu perjumpaan kita mudah-mudahan video ini bermanfaat tapi ini apa ya lehernya enggak diganti ya brewe bawaan punya dia terus gue cuma nyambung aja di bagian belakang bukan begitu bro oke siap tinggal dimana tinggal di kardes bro kardes oke oke ya jadi hasilnya silahkan kalian nilai sendiri masing-masing dan tutorialnya sudah selesai walaupun ada sedikit yang enggak lengkap ya brewe karena ketinggalan tadi video ya oke bye-bye pamit undur gue gondrong dari SKR Racing Ecos yang mau datang silahkan ke Jalan Raden Patah Jeluduk Tangerang atau PAWA di 0815-1394-3798 bye-bye sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan hati-hati penipuan dan barang palsu dadah wabila hitopi koledaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh